Intro Setelah isu kepindahannya sempat ramai di media sosial dalam seminggu terakhir, Fred Butuan akhirnya meresmikan kepindahannya dari Persib Bandung ke Klub Liga 2 Malut United FC. Fred adalah pemain kelahiran Maluku Utara yang telah lama merantau. Sebelum membela Persib Bandung sejak tahun 2019, Fred Butuan pernah memperkuat PSMS Medan pada rentan tahun 2016-2018. Ketika memperkuat Persib Bandung di Liga 1, Fred Butuan membukukan 16 gol dan juga 12 asis dari 109 penampilan. Sang penyerang sayap ini berlabuh ke Klub Kampung Halamannya. Dia resmi bergabung ke Malut United FC dengan status transfer dari Persib Bandung dan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun pada Kamis kemarin. Fred merupakan seorang anggota Tentera Nasional Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini mendapatkan penugasan baru dari Denmark Divisi Infantri 1 Kostra ke Kodam 16 Patimura. Agar dapat terus melanjutkan karir sebagai pemain sepak bola, Fred menerima penawaran dari manajemen Malut United FC. Kepastian pun didapatkan setelah adanya surat pelepasan secara resmi oleh manajemen Persib Bandung sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati ke dua belah pihak. Setelah bergabung ke Laskar Kiraha, Fred Butuan mengutarakan rasa bangga yang muncul dalam dirinya. Dia senang bisa bergabung dan mendapatkan kesempatan yang selama ini dinantikan, yakni membela Klub asal Maluku Utara. Kehadiran Malut United FC di tengah ekosistem persepak bolaan nasional telah menjadi penawar rindu bagi masyarakat di wilayah sebelah timur Indonesia tersebut. Para putra daerah juga sudah menantikan kemunculan klub seperti Malut United FC untuk menampung bakat mereka. Fred turut bersyukur dengan keberadaan Malut United FC dan berkomitmen untuk berjuang semaksimal mungkin bersama Laskar Kiraha. Dia ingin membawa klub asal kampung halamannya itu promosi dari Liga 2 ke Liga 1. Sepak bola Maluku Utara sudah lama tertidur. Berkat Malut United, kami putra-putra daerah bisa unjuk gigi dan tampil di kancah sepak bola nasional. Saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk kampung halaman. Target saya adalah membawa Malut United FC promosi ke Liga 1 sesuai harapan manajemen dan pendukung klub. Saya dan teman-teman akan berjuang bersama. Jelas Fred sebutuhan. Persib Bandung baru saja memati kemenangan besar 5-1 di kandang Dewa United pada peken ke-20 Liga 1 2023 kemarin. Hasil tersebut menjadi modal besar jelang bentrok klasik antara Persib Bandung kontra PSM Makassar pada lagam malam nanti di Stadion Gebella. Lebih dari itu, Persib Bandung masih merawat rekor tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan terakhir. Adalah rekor tak terkalahkan terlama saat ini yang memantapkan posisi Persib Bandung yang kini berada di peringkat kedua klasemen di bawah Borneo FC Samarinda. Bojanhodak pelatih Persib Bandung punuh keyakinan. Terlebih, mereka akan didukung oleh supporternya sendiri yakni Boboto. Timnya akan berusaha keras menjadi pemenang. Meskipun Persib Bandung dihantui tiga kekalahan beruntun ketika dihadapkan pada pertarungan melawan PSM Makassar, Bojanhodak menegaskan para pemainnya tidak merasa tertekan. Persib Bandung lebih leluasa karena mereka mampu menciptakan jarak poin yang jauh dari peringkat 5 dan peringkat ke-6 yang sementara ditempati oleh Rans Lusantara FC dan Madura United. Kami memiliki waktu selama 5-6 hari dan saya rasa persiapan selalu bagus ketika baru meraih kemenangan. Seperti yang saya katakan, selama 13 pertandingan laga, kami tidak terkalahkan. Kini kami bermain di kandang. Tentu ketika bermain di kandang, akan selalu berusaha keras untuk menang. Tapi saya juga katakan, tidak ada tekanan. Itu hal bagus. Karena kami juga berada di 4 besar dan terpot angka dengan tim yang ada di peringkat 5 dan 6. Ini bagus. Karena membuat tekanan kami berkurang dan berusaha mengejar Borneo. Jelas Bojan Hodak. Seperti diketahui, Bojan Hodak tidak akan main-main pada laga Persib Bandung kontra PSM Makassar pada peken ke-21 Liga 1 2023. Pria Sokoroasia itu berjanji akan tanda kutip membunuh mantan tim asuhannya tersebut. Hodak memang pernah menangani PSM Makassar pada Liga 1 2020. Namun kerjasamanya tidak berlangsung lama karena kompetisi dihentikan akibat pandemi COVID-19. Dia lalu menyeberang ke Malaysia guna melatih Kuala Lumpur City FC. Lebih lanjut, dia mengaku akan memeluh serta mencium para pemain lawan sebelum dan sesudah pertandingan. Akan tetapi ketika laga berlangsung, panggilan biru akan membunuh PSM Makassar. Secara persiapan, Bojan Hodak memastikan Persib Bandung memiliki cukup waktu. Meskipun demikian, Bojan Hodak menginginkan kemenangan karena akan bermain di kandang. Ya, PSM merupakan mantan tim saya. Saya meninggalkan tim. Tapi masih menjalin komunikasi dengan beberapa pemain di sana. Tapi ketika berada di dalam lapangan, itu adalah pertarungan. Dan tentu saya harus menang. Tapi selama dalam pertandingan, saya akan mencoba membunuh mereka. Ini normal dalam sepak bola. Jadi tidak ada perasaan teman di dalam lapangan. Tapi ini akan menjadi laga yang sulit. Makassar sudah berbenar. Mereka mendatangkan pemain baru. Dan dalam 5-6 pertandingan terakhir, mereka terus membaik. Dan kami harus berhati-hati. Mereka bermain dengan rapat. Bagus ketika melakukan kontrata. Kini kami berada di rutan kedua. Kami akan mencoba untuk menang. Dan kami tidak bisa berleha-leha saat masuk ke lapangan. Karena itu akan berbahaya. Kami harus fokus untuk mendapatkan hasil yang positif. Liga Indonesia itu sangat panjang. Dan tentunya tidak bisa non-stop berada di puncak permainan. Jadi seperti kami bermasalah di awal. Tapi mulai konsisten belakangan ini. Kami mau terus menjaga. Dan melanjutkan konsistensi permainan ini. Jelas Bojanhoda. Selain itu, back asal Belanda milik Persib Bandung Nick Vippers. Mengatakan Persib Bandung punya misi melanjutkan tren positif saat menjawab PSM Makassar pada pertandingan malam nanti. Nick mengatakan peluang Persib Bandung untuk meraih kemenangan cukup terbuka. Selain bermain di kandang, persiapan tim pun dinilai berjalan sangat baik. Menjelang pertandingan malam nanti, Nick Vippers memastikan ia dan rekan-rekannya dalam keadaan siap tampil. Kami harus lebih siap dan serius. Kami punya persiapan bagus. Dan malam ini harus bisa menunjukkan kekuatan dan keseriusan kami. Mudah-mudahan hasil positif pertandingan kemarin berlanjut. Jelas Nick Vippers. Nick Vippers menegaskan bertanding di kandang sendiri dengan dukungan Boboto. Menjadi tambahan motivasi buat seluruh anggota tim untuk memperjuangkan kemenangan. Persib Bandung menghimbau kepada supporter tim PSM Makassar agar tidak hadir ke Stadion Glora Bandung Lautan Api. Kota Bandung pada duel pekan ke-21 malam nanti. Dikutip melalui laman resmi Persib Bandung, Fis Presiden Operasional PT Persib Bandung bermartabat. Andang Ruhiat mengatakan, Larangan kedatangan supporter tim tamu merupakan regulasi Liga 1 2023 yang harus dipatuhi. Andang juga kembali menekankan pentingnya menciptakan iklim pertandingan yang aman dan nyaman. Ia berharap pertandingan kandang Persib Bandung bisa berjalan aman dan juga nyaman. Karena itu Andang menegaskan tiket yang sudah dijual untuk pertandingan Persib Bandung kontra PSM Makassar hanya diperuntukkan untuk Boboto. Timnas Jerman U17 berhasil menjadi juara Piala Dunia U17 2023. Selepas menjadi juara, Dimensha Vesta di Klub Malam Solo. Laga final Piala Dunia U17 2023 mempertemukan Jerman dengan Perancis di Stadion Manahan Solo pada Sabtu malam kemarin. Pertandingan tuntas dengan skor 2-2 di waktu normal. Dan Jerman kemudian menjadi juara setelah menang adu penalti. Perayaan juara Timnas Jerman U17 berlanjut di luar stadion. Paris Brander dan kawan-kawan berpesta di salah satu klub malam yang ada di kota Solo. Hal menarik ada para striker Jerman U17, yakni Max Morty. Dia datang ke klub malam dengan memakai jersi salah satu tim besar di Indonesia, yakni Persib Bandung. Seperti diketahui, ini adalah gelar pertama bagi Jerman di ajang Piala Dunia U17. Jerman di ajang Piala Dunia U17.